Polda, kita serahin ke Polda, ya mereka kan request-request, tapi kan yang tau pengamanan terbaikan Polda kita dong. Jadi sama Polda udah diatur, ya kita gak bisa kasih tau rencananya Polda apa, tapi udah sama Polda udah mantep. Dan kita berterima kasih sekali, karena Polda sangat bantuin kita banget nih, amin besok. Kita juga bilang ke mereka, kita bilang ke GBK, kita pengamannya ya, jangan aneh-aneh, kita gak mau. Kita jagain juga fans malaysia yang datang kesini, kita jagain. Karena kan kita juga akan minta yang sama waktu kita ke Kuala Lumpur, jangan salah loh ini. Ini kan, first leg, second legnya kan disana. Nah saya juga minta itu soalnya, ke mereka, tolong treat kita, at least sama. Jadi makanya kita mau treat mereka baik-baik juga disana, sangat baik lah. Untuk penjaga aja itu contohnya bagaimana, kan pasti sudah ada pembicaraan dengan Polda. Sudah ada, pengangkutannya, naik apa segala macem mereka udah giniin. Untuk fansnya bagaimana? Untuk fans? Nah untuk fans kita tungguin, karena kita belum tau mas, hari ini kan mereka beli online di Kuala Lumpur. Nanti akan nih kalau ini sama pahamnya, pahamnya yang harus kasih kabar kita. Fansnya datang dari mana, perlu pengawalan apa enggak gitu. Cuman kita bilang, cukup agak hati-hati kalau pakai atribut-atribut. Kan tau sendiri ya. Kalau yang pakai atribut ya kita amanin maksudnya. Luar maksudnya kita amanin. Nah kita belum dapat tuh mas, berapa orang ininya. Harusnya sepuluh lebih baik. End of today, mereka kabarin kita berapa totalnya. Dan untuk pengamanan apa enggak. Pokoknya intinya, kuartionalisnya aman lah disini. Harusnya aman mas. Untuk tetangga negara Surungkul kan, kita cuma perangnya kan 90 menit. Jadi jangan berantem lah. Iya kan? Kita baik-baikin. Kita jagain mereka selama mereka disini. Mas, seolah jumlah petugas keamanan yang mungkin? Belum tapi ribuan kan ya. Kemarin misalnya kalau normal kan mungkin mereka sekitar 2 ribuan. Hari ini mungkin 5 ribuan. Jadi kita juga bilang ke pihak Molda bahwa penonton lumayan ramai. Insya Allah benar-benar itu. Jadi memang pengamanannya dirasiokan dengan jumlah penonton yang ada besok. Ada kemungkinan Pak Jokowi untuk hadir di laga ini enggak? Iya kita undang.